Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami di channel Serbatau Dalam anime fighting, mungkin sudah tak terhitung Berapa jumlah gedung, bangunan, gunung, daratan Sampai planet yang hancur akibat jurus-jurus dasyat yang dikeluarkan oleh setiap karakter anime Namun, jika kamu penasaran, apa saja jurus-jurus yang terkuat dan terbaik yang pernah ada dalam anime Nah, dalam video kali ini, jurus yang terkuat di anime yang dapat menghancurkan bumi dengan mudah menurut channel Serbatau Tapi, sebelum masuk ke topik, saya ngiten lagi nih ke kalian Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys Supaya nanti, kamu makin tahu dan makin pintar Big Bang Kamehameha Ada satu jurus lagi yang memiliki kekuatan yang dasar di anime Dragon Ball Yaitu, Big Bang Kamehameha Yang dilakukan oleh Gogo 10 Jurus ini adalah penggabungan dari teknik Kamehameha Big Bang yang disebut dengan jurus yang paling terkuat dalam wujud sebagai Super Saiyan 4 Jurus ini pertama kali diperkenalkan ketika Gogo 10 berhadapan dengan Omega Saint Ron Selama Shadow Dragon Ball Saga Black Hole Jurus ini berasal dari buah iblis tipologia yang bernama Yami Yami Nomi Yang dimakan oleh Marshall Dietz atau Kurohige Dengan menggunakan jurus ini, Kurohige mampu menyebarkan kegelapan di atas area yang cukup luas Seperti sebuah lubang hitam yang bisa menelan apapun Apapun yang terprosok atau tertelan oleh lubang hitam ini Otomatis akan hancur seperti desa di pulau Banaro Bubble Kwake Jurus yang terkuat digunakan oleh Kurohige berasal dari gelembung yang melayan di udara Siapapun yang menyentuh gelembung tersebut, otomatis akan meledak Dan ledakannya bisa menghasilkan getar yang setara dengan kembap bumi yang dasyat Kurohige adalah pemakan buah iblis paramesia Terkuat di mana dengan memakan buah yang dinamakan Gura-Gura Nomi Sirohige dengan mudah bisa menciptakan tsunami besar dan mengembalikan pulau Atau bahkan mungkin bisa menghancurkan dunia Very Loud Saking dasyatnya jurus ini, hanya Macroft dan Laksus yang mampu menggunakannya Very Loud adalah sihir yang luar biasa yang dapat memancarkan cahaya menyilau dengan radius yang relatif luas Namun sihir ini hanya berefek pada seseorang yang dianggap musuh oleh si penggunanya Contohnya ketika Macroft mengaktifkan sihir ini ketika melawan Josh Atau Gulit Phantom Macroft pun dengan mudahnya bisa mengalahkan Josh lewat sihir Very Loud Namun hal berkebalikan terjadi pada Laksus Dimana ketika ia mengaktifkan Very Loud malah tidak terjadi apa-apa Ini disebabkan karena Laksus masih menganggap semua orang yang ada di Fairytale Sebagai orang yang dicintainya Kenki Dama Sebagai jurus yang terkuat Pengguna Kenki Dama memerlukan energi yang cukup besar dari semua bentuk kehidupan di sekitarnya Energi yang terpancarkan divisualisasikan dengan pintu-pintu berkilau yang berkumpul menjadi satu Salah satu karakter yang paling terkenal di Dragon Ball adalah Ketika Son Goku mengalahkan Frieza Serta Majin Bu menggunakan Genki Dama yang berasal dari seluruh makhluk hidup di bumi Selain Goku Krillin juga sempat menggunakan jurus Genki Dama meskipun tidak sedasat yang dilakukan oleh Son Goku Nah itu tadi adalah 7 jurus yang terkuat di anime yang dapat menghancurkan bumi Nah jika ada anime lainnya yang bisa lebih kuat dari 7 ini Coba deh kamu komen di bawah ya guys Terima kasih Mua Sampai jumpa Sampai jumpa